Sampai kita heran, kita bertanya-tanya, ini orang gak pernah sakit? Ya sakit, tapi sakitnya dia itu gak menghambat dia dari sholat jamaah, sholat di masjid, ataupun durus, atau pengajian, atau baca kitabnya itu ngajar, gak pernah itu absen, ngajar gara-gara sakit itu gak pernah. Mau sakit, mau mati, mau sekarat, hajar, ngajar, da'wah, da'wah. Sayyidina al-Imam, al-arif bila al-alama al-habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menghabiskan umurnya itu dalam ilmu, dalam da'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu guru daripada guru kami, al-habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, Nabi Muhammad bin Abdullah al-Haddar, beliau bilang, saya pernah mendampingi guru saya, al-habib Muhammad bin Salim, waktu saya datang ke Terim, berziarah, itu mendampingi gurunya hadir majlis. Itu dalam satu hari itu diajak hadir lebih dari 16 majlis. 16 majlis dalam satu hari. 16 majlis dalam satu hari. Dan selama 16 majlis tersebut, itu gak luput, ada orang meninggal di sholatin. Ada hadrah, dia hadir. Masya Allah, ada orang ta'ziyah, dia ikut ta'ziyah. Lain daripada di luar dari 16 majlis kajian ilmiah. Yang beliau hadiri, yang beliau mengajar di situ, dia mengajar sehari itu 16 majlis. Radiyallahu anhu wa arudah. Habis umurnya buat ilmu. Kita melihat keseharian mereka itu, sebagaimana kita melihat dari guru kita, al-habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, gak ada waktunya itu yang sia-sia. Itu kalau duduk, ayo gerak kitab, baca kitab. Bela baca gosidah. Bela buka buku ini. Selesai, ini baca kitab. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, terus habis waktunya. Baca wirid. Baca zikir. Bela solat sunnah. Bela tahajud. Waktunya habis buat begitu. Semuanya. Waktunya itu udah padat. Itu Syekhin al-Habib Masyur menceritakan, ayat al-Habib Muhammad bin Salim, terkadang dalam satu waktu itu, mengerjakan dua atau tiga pekerjaan sekaligus. Dalam satu waktu, beliau mengerjakan dua atau tiga pekerjaan sekaligus. Dalam satu waktu. Itu dalam satu waktu, beliau, apa namanya, menulis kitab, menulis jawaban, jawaban fatwa, begitu. Kemudian juga sambil mengajar, mengajar, sambil tangannya menulis, terkadang sambil ngasih makan hewan, radhiallahu anhu arduh, wahakadha. Seperti alimam alam, matul dunia pun juga, al-Habib Abdirrahman bin Abdillah, bel-Fagih, ketika beliau menjawab fatwa itu, sambil apa namanya, ngasih makan hewan, atau sambil menimba air, radhiallahu anhum wa arduhahum ajma'in. Waktunya mereka itu, ma'mur, dipenuhi dengan, dengan ilmu, dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Syekhina al-Habib Ali al-Masyur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, itu seumur hidupnya gak pernah, kelihatan beliau itu, sholat fardu sendirian, wala luput sholat jama'ah, wala pernah luput tak beratul ihram bersama imam, ataupun juga, pernah luput, dari, apa namanya, giyam ul-layl, seumur hidupnya, seumur hidupnya, subhanallah, sampai kita heran, kita bertanya-tanya, ini orang gak pernah sakit, ya sakit, ada sakitnya, tapi sakitnya dia itu, gak, gak menghambat dia dari sholat, jama'ah, wailah sholat di masjid, ataupun durus, atau pengajian, hatta baca kitabnya itu, ngajar, gak pernah itu, absen, ngajar, gara-gara sakit itu gak pernah, mau sakit, mau mati, mau sekarat, ngajar, ngajar, da'wah, da'wah, Hingga beliau dari mudanya, sampai akhir umurnya, hidup dalam istigamah, istigamahan yang luar biasa, dan tawadu yang luar biasa, menganggap dirinya adalah orang, bukan siapa-siapa, tidak mengasih muka untuk nafsunya, menganggap nafsunya adalah musuh, r.a. selamat menikmati.